Karena angkanya cukup fantastis, pasangan Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak ini unggul dengan 65,8 persen. Sedangkan runner-up diduduki oleh Tri Risma Harini dan Gus Hans dengan 24,5 persen. Sedangkan pasangan yang didukung oleh PKB, Luluk Nur Hamidah dan Lukman Nur Hakim mendapatkan 1 persen. Sedangkan yang belum menentukan sikap ada 8,7 persen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis di Pilkada Jawa Timur. Kenapa Kofifah ini unggul di Jawa Timur? Pertama, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kofifah sebagai incumbent ini tinggi. Jadi approval rate Kofifah sebagai gubernur itu 88,1 persen di Jawa Timur. Sedangkan approval rate untuk Emil 77,3. Artinya sama-sama puas. Logikanya, incumbent yang berhasil dan dia masih punya masa waktu untuk melanjutkan, itu rata-rata akan dipilih kembali. Jadi hanya incumbent yang approval rate-nya rendah yang biasanya akan jatuh atau tidak terpilih kembali. Nah, approval rate itu ya kurang lebih batasannya kurang lebih di atas 50 itu sudah lumayan tinggi, di bawah 50 itu rendah. Nah, kalau 88 itu kategorinya sudah sukses. Hampir setara dengan Jokowi untuk nasional lah gitu. Kemudian yang kedua, popularitas Kofifah ini mencapai 98 persen. Ini popularitas tertinggi ya. Jadi sebagai kandidat gubernur, karena Kofifah ini nama yang legendaris, dia sudah satu periode dan kemudian dia juga duduk di kepemimpinan di NU, maka dia memiliki popularitas yang tinggi. Jadi, kenapa Trin Risma yang mantan menteri, juga mantan wali kota Surabaya, popularitasnya masih berada di bawah? Ya, karena Surabaya ini hanya sebagian kecil dari Jawa Timur, sedangkan Kofifah sebagai gubernur, pasti posisinya sebagai incumbent, dia akan menjelajah seluruh wilayah di area wilayahnya, meresmikan ini, meresmikan itu. Itu akan jauh lebih dikenal daripada Trin Risma, walaupun di tingkat nasional itu Trin Risma pernah menjadi menteri, tapi di tingkat lokal itu masih jauh lebih populer Kofifah dibanding dengan Trin Risma. Nah, yang ketiga, mesin politik Kim Plus ini efektif bekerja untuk Jawa Timur. Nah, ini kita terlihat pemilik Kofifah ini didominasi oleh pemilih Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, artinya inline dengan Partai Koalisi. Sedangkan PDIP justru sebagian besar grassroot-nya itu lari ke Kofifah. PKB lebih banyak yang lari ke Kofifah, karena PKB tingkat elektabilitas untuk pasangan yang didukung hanya 1%, jadi sebagian besar lari ke Kofifah. Nah, ini PR besar bagi PDIP untuk menarik kembali grassroot-nya sejalan dengan koalisi. Yang keempat, ini kita bisa lihat distribusi kemenangan di masing-masing dapil. Jadi, dari seluruh dapil, dari 14 dapil yang ada, ini pasangan Kofifah hanya tertinggal di 2 dapil, yaitu dapil 1 dan dapil 2. Sedangkan di dapil sisanya, di 12 dapil yang lain, itu unggul. Jadi, di sini pasangan Kofifah dan Emil tertinggal di dapil 1 yang meliputi kota Surabaya dan Situarjo. Ini daerah arek, sebagian dari daerah arek, ini Kofifah tertinggal. Jadi, arek ini memang daerah yang kosmopolit ya, daerah yang padat di tingkat perkotaan. Sedangkan kalau kita bagi berdasarkan tradisionalnya, di situ ada tapal kuda, ada daerah matraman, gitu. Itu Kofifah masih unggul di daerah-daerah yang lain. Jadi, di sini Kofifah hanya tertinggal di kota Surabaya dan Situarjo. Sedangkan dapil sisanya, Kofifah unggul telak. Nah, alasan yang kelima, kenapa Kofifah unggul? Ini terkait dengan posisi Kofifah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Jadi, Muslimat NU ini adalah sayap dari organisasi terbesar Islam. Ini memegang peranan yang penting. Ini Kofifah sudah membuktikan kemarin ketika ditunjuk sebagai jurukamnas Prabowo Gibran, ini bisa menggiring suara nadriyin sehingga di Jawa Timur pasangan Prabowo Gibran menang telak. Jadi, ini akan diuji kembali bagaimana memperbutkan suara di daerahnya sendiri. Nah, salah satu penentu kemenangan ini adalah posisi Kofifah sebagai Ketua PP Muslimat NU. Ini menjadi kunci kemenangan. Jadi, ini suaranya ibu-ibu di NU. Kalau kita lihat sendiri, di Jawa Timur ini memang basis NU-nya terbesar. Bahkan PKB di sana sebagai pemenang. Cuma, kenapa PKB di sini yang memberikan kandidat tidak didukung penuh? Berarti, mesin politik tidak berjalan secara efektif.